Pada kesempatan kali ini saya pengen bahas soal saham BAN atau BIAN. Apakah sebenarnya saham ini gorengan? Karena sang miliknya itu bahkan sampai menjadi orang terkaya yang ada di Indonesia. Berkat salah satunya adalah kenaikan berlipat dari saham BAN. Pada kesempatan kali ini saya pengen bahas soal saham BAN atau BIAN. Apakah sebenarnya saham ini gorengan? Karena sang miliknya itu bahkan sampai menjadi orang terkaya yang ada di Indonesia. Berkat salah satunya adalah kenaikan berlipat dari saham BAN. Nah, jadi gini Bapak Ibu sekalian. Oh iya, sebelumnya disclaimer dulu. Ini merupakan pendapat saya pribadi. Gini Bapak Ibu, biasanya untuk saham-saham sekundinian yang saya perhatikan. Setelah naik keribuan persen, biasanya. Atau banyak lah, banyak beberapa diantara saham-saham tersebut itu yang jatuhnya itu luar biasa. Biasanya lebih dari 50%. Bahkan banyak yang lebih di atas 50% kejatuhannya setelah naik itu terlalu ekstrim. Beda mungkin sama saham blue chip yang biasanya naik turunnya itu nggak terlalu ekstrim. Walaupun belakangan ini bayar juga sih saham blue chip yang naik turunnya ekstrim ya. Nah, contohnya tuh saya sebutin aja kayak misalnya ENAF tuh dulu sempat di 6.900, sekarang tinggal sisa di 930. Itu berapa persen? Gede banget kan, lebih dari 80% malah ya. Lebih dari 90% kayaknya malahan. Rimo, Rimo mah udah sempat heboh dulu 600, sekarang di 50. Bahkan ada PPRO nih kalau nggak salah BUMN juga dulu sempat di 220. Sekarang ada di 50 perak gitu ya. Nah, sebenarnya gimana kira-kira pendapat saya pribadi disclaimer soal saham BAN yang udah naik? Oke, disini saya ambil dari RTI itu datanya adalah sekitar 3052 persen dalam jangka 5 tahunnya. Dulu harga terendahnya ada di harga 600, sekarang udah ada di 21 ribuan. Dimana harga tertingginya adalah 24.800. Nah, kalau kita lihat chartnya tuh juga serem banget ya. Kira-kira dari tahun 2022 naik, 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 naik. 2022 akhir langsung kenceng banget naiknya hampir 90 derajat. Nah, gini Bapak-Ibu, menurut saya ada yang sedikit unik dari saham BAN ini. Biasanya ketika saham naik ribuan persen, dalam kasus ini adalah 3000 persen, maka per perusahaan tersebut biasanya juga akan melambung tinggi. Karena ya dong kan harga dibandingin sama earning ya. Per itu kan harga dibandingin sama laba perusahaan tersebut. Jadi biasanya ketika saham naik 3000 persen, pernya tuh udah nggak laruan tuh, 100, 200 pernya. Tapi untuk saham BAN ini lumayan menarik. Kenapa? Karena setelah even naik 3000 persenan aja, pernya itu masih berada di, saya cek di 21 kali lipat. Apakah ini murah? Ya nggak bisa kita sebut murah juga sih per 21, alias kira-kira balik modal 21 tahun kemudian, kalau tanpa mempertimbangkan pertumbuhan. Tapi untuk sahamnya naik abis 3000 persen, per 21 tuh kecil gitu Bapak Ibu. Nah, terus kita juga bisa lihat, yang saya membuat saya kaget pas ngecek pundang-pundangnya, ROA-nya itu yang indian level 92 persen. ROA-nya 66 persen samping. Dan kalau kita lihat di EPS-nya, dari tahun 2019, dia itu punya laba per lembar saham 93, per tahun 2022 cuma beda 3 tahun setengah, 4 tahun lah ya. 4 tahun tuh EPS-nya emang naik 10 kali lipat. Dan dari 2019, 2020, 2021, naiknya itu bertahap. Nggak yang tiba-tiba ngelejit tanpa ada alasan atau karena dia ngejual asetnya gitu Bapak Ibu. Jadi ya, dapat dikatakan kenaikan saham BAN kali ini, itu berbanding lurus dengan fundamentalnya. dimana menurut saya lumayan jarang terlihat di saham-saham yang naik ekstrim seperti ini. Tapi untuk saham ini, kalau analisa saya pribadi, ujung-ujungnya disclaimer, ini bukan rekomendasi. Untuk saham BAN memang naiknya itu disertai dengan kenaikan fundamental dia yang lumayan pesat. Spesifiknya kalau di perusahaan tentunya adalah kenaikan dari labanya dia sendiri. Tapi yang perlu diperhatikan, unik nih yang rada unik di tahun 2022 itu, dimana dia biasanya bagiin dividen lumayan besar, 90%, 80%, even tahun 2019 saja, dia bagiin di 29%. Tiba-tiba di tahun 2022, dividen payout rasionya, alias dia cuma ngebagiin dividen 4,7%. Ya, gak ada apa-apa sih dibandingin kalau Bapak Ibu ngikutin harga sahamnya. Nah, mungkin demikian dari saya soal analisa saya di saham BAN, Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Thank you. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Philbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 0708 0789 0895 0708 0789 Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga kripto-karansi, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852-882-6187. Sekali lagi, 0852-882-6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya, Ryan Filbert, Salam Investasi untuk Indonesia!